Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Jadi untuk custom room yang akan saya bahas kali ini adalah custom room base MIUI 14. Dan untuk ROM yang saya gunakan saat ini adalah MIUI 14 Go Plus yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2023 dengan base Android 13. Untuk versi MIUI-nya ini berada di versi 14.0.3 stabil dengan base dari MIUI EU dengan sedikit tambahan kata classic pada versi MIUI-nya ini. Jadi untuk MIUI 14 Go Plus ini bukan custom room portingan dari device yang lain. Terus untuk patch keamanannya disini berada di tanggal 1 Mei 2023, kemudian untuk kernel bawaannya masih menggunakan kernel dari POP. Tapi disini sudah saya ganti untuk kernelnya dengan kernel dari Kangruk R30ST. Oke, jadi pada Go Plus versi yang ini ada yang baru. Karena jika kita lihat, pada keterangan patch-nya ini ada patch IOS yang saya kira di MIUI Go Plus ini ada 2 versi, yaitu versi standar dan juga versi IOS. Tapi ternyata perkiraan saya salah karena yang patch IOS ini ternyata bukan MIUI Go Plus versi IOS. Melainkan cuma file zip yang harus diinstal lewat recovery. Dan setelah diinstal pun ini hanya merubah beberapa tampilan. Ya mirip seperti merubah tema sih. Jadi kalau kalian menggunakan ROM ini dan gak suka tampilan IOS berarti gak usah menginstal patch IOS ini. Karena tampilan pada quick setting, bar notifikasi, dan tampilan icon pada bagian setting gak akan berubah meskipun kita sudah merubah dengan tema. Nah, apabila yang nonton video ini mau mencoba ROM MIUI Go Plus ini dan ingin menginstal patch IOS tapi belum tahu caranya, tenang saja untuk cara penginstalannya gampang karena cuma lewat recovery saja. Jadi kalau kalian ingin menginstal custom ROM ini dan mau pasang patch IOSnya, kalian tinggal masuk saja ke mode recovery. Terus jika sudah masuk ke mode recovery, langsung saja cari filenya, terus tinggal install saja. Jadi gak perlu ada yang dihapus atau yang diapa-apain lagi. Jadi kalian tinggal pilih langsung install. Nah, jika sudah selesai ya kalian tinggal reboot saja. Dan ya hanya itu saja sih untuk cara penginstalan patch IOS di MIUI 1420 ini. Untuk penginstalannya pun gak lama dan pastikan kalian menginstal patch IOS ini setelah custom ROMnya ini terinstall. Kemudian untuk perubahan yang dibawa setelah patch IOS ini gak terlalu banyak sih dan bisa kalian lihat saja perubahannya sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah beberapa perubahan tampilan setelah saya menginstal IOS patch di MIUI 14 Go Plus ini. Untuk perubahan yang pertama tentunya terlihat di sini ada perubahan pada tampilan icon secara default yang sudah berubah dengan gaya IOS seperti ini. Terus yang selanjutnya ada perubahan juga pada tampilan volume slider. Nah, untuk tampilan pada volume slidernya ini juga jadi lebih menarik ya jika dibandingkan dengan tampilan volume slider bawaan di MIUI. Terus ada juga perubahan pada tampilan bar notifikasi. Untuk perubahan pada bagian ini tentunya sudah terlihat di sini ada perubahan pada tampilan notifikasi yang masuk. Untuk tampilan notifikasi yang masuknya ini jadi lebih bagus. Ditambah lagi pada bagian widgetnya ini sudah dipindah ke bagian tengah. Terus yang selanjutnya yang paling keren tentunya pada bagian pick setting. Karena untuk icon-iconnya ini sudah dipisah. Salah satunya pada icon kecerahan otomatis yang sudah dipisah dengan tampilan slider kecerahan. Lalu untuk perubahan pada icon musik ini sudah dipindah ke bagian atas yang sebelumnya ini di bagian bawah. Dan di sini juga ada beberapa kekurangan setelah saya menginstall EOS Page di MIUI 1420 ini. Contohnya aja pada icon 4G di sini untuk icon 4G nya jadi lebih kecil karena di sini cukup mengganggu perlihatan ya. Dan di sini juga ada icon-icon LTE untuk tampilan secara bawaannya ini. Jadi untuk icon 4G ini menurut saya cukup mengganggu perlihatan dan ini gak bisa dihilangkan. Terus untuk yang selanjutnya pada bagian sini biasanya ada tombol pengaturan ya. Jadi setelah saya menginstall EOS Page untuk tombol pengaturan pada bagian sini jadi gak ada. Dan ya itu saja sih beberapa kekurangan yang terjadi setelah saya menginstall EOS Page di MIUI 1420 ini. Terus untuk perubahan yang selanjutnya terlihat pada bagian tampilan icon secara default di bagian setting. Jadi untuk tampilan icon-iconnya ini sudah berubah dengan gaya EOS seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya mungkin pada bagian tampilan icon sinyal dan juga baterai yang juga sudah berubah menjadi gayanya seperti ini. Tapi untuk background di bagian jamnya ini tetap gak bisa dihilangkan ya. Karena meskipun sudah saya install EOS Page untuk bagian background jam di bagian pojok kiri atas ini tetap masih ada. Jadi mungkin itu cukup mengganggu perlihatannya bagi kalian yang kurang suka. Dan saya pun sama kurang suka karena ini ya agak aneh aja sih ada background di bagian jam seperti ini. Dan ya itu saja sih beberapa perubahan yang dibawa setelah saya menginstall EOS Page di MIUI Go Plus ini. Jadi untuk yang lainnya gak ada lagi perubahan. Oke jadi selama saya mencoba MIUI Go Plus di Poco X3 Pro dari versi 13.0.5, versi 13.0.8, dan versi 14.0.1. Ternyata versi yang sekarang saya coba yaitu versi 14.0.3 adalah versi yang menurut saya paling sebut. Untuk suhunya di versi yang saya pakai saat ini pun bisa terbilang adem. Ditambah lagi performanya juga sudah cukup bagus untuk custom room based MIUI. Lalu untuk fitur di MIUI Go Plus ini gak terlalu banyak fitur yang dibawa. Ya masih standar aja khas MIUI bawaan. Paling pada bagian launchernya aja yang sudah ada fitur tambahan. Karena untuk bagian launchernya ini sudah menggunakan launcher mode. Jadi kalian bisa atur beberapa pengaturan pada bagian launchernya ini dengan beberapa pengaturan yang cukup banyak. Kemudian pada bagian widget, disini sudah tersedia widget terbaru untuk MIUI 14. Lalu pengaturan super icon sudah ada. Dan juga tidak lupa disini sudah ada pengaturan gaya folder khas MIUI 14. Terus pada bagian tampilan seperti biasa disini untuk bagian Vpress Rate sudah tersedia pilihan 90Hz. Cuma ya seperti biasa untuk pilihan ini masih belum bisa digunakan. Dan ya untuk bagian ini sudah biasa di custom room based MIUI. Jadi ini bukan hal yang aneh lagi. Untuk bug di bagian Represetnya. Kemudian untuk yang lainnya disini masih biasa aja. Paling pada kamera bawaannya aja yang sudah menggunakan MIUI Camera Leica. Dengan fitur yang lebih bagus dan pastinya lebih banyak dari kamera bawaan. Apalagi disini sudah bisa merekam video 4K sampai 60fps di kamera utama. Dan 1080p 60fps pada kamera ultrawide. Tapi sayang sekali setiap kali saya mencoba MIUI Leica Camera di beberapa custom room di Poco S3 Pro ini. Untuk perekaman video saat menggunakan 60fps kurang memuaskan. Dan hasil video 60fpsnya bisa kalian lihat aja untuk sampelnya sudah saya buat. Dan bisa kalian lihat hasilnya sebagai berikut. Oke jadi ini adalah sampel video di resolusi 4K 60fps di MIUI 1420 gini untuk MIUI Leica Camera. Untuk getarnya bisa kalian lihat aja. Seperti ini saya ini sambil jalan. Dan hasilnya menurut saya kurang smooth ya. Meskipun untuk fpsnya ini terlihat smooth. Oke jadi ini adalah sampel ketika saya merekam di resolusi 1080p 60fps. Dan bisa kalian lihat saja untuk getarannya seperti ini. Ini saya sambil berjalan. Dan untuk fpsnya emang smooth sih. Tapi ya percuma kalau getar seperti ini. Terus ini saya merekam di resolusi 1080p 60fps untuk kamera ultrawide. Dan hasilnya juga bisa kalian lihat saja. Untuk getarannya seperti ini. Ini saya sambil berjalan. Dan untuk kualitasnya gimana bisa kalian nilai sendiri aja. Dan yang terakhir ini saya merekam di resolusi 1080p 30fps untuk kamera ultrawide. Dan untuk hasil di bagian ini menurut saya lebih baik ya daripada 1080p 60fps untuk kamera ultrawide. Dan ini lumayan bagus. Selanjutnya untuk performa Antutu saat saya tes dengan Antutu versi 9.5 hasilnya cukup lumayan. Dengan skor yang dihasilkan berada di 592 ribuan. Lalu untuk wildlife hasilnya standar dengan skor yang dihasilkan berada di 3443. Dan hasil dari CPU Trotlink disini saya tes saat menggunakan kernel dari Perp serta kernel dari Kangrook R30ST. Disini saat saya tes pakai kernel Perp performanya seperti dibatasi tapi bisa ngasih performa yang lumayan stabil. Sedangkan saat saya pakai Kangrook R30ST performanya lebih kencang tapi kurang stabil. Dan keduanya ini saya tes selama 5 menit saja. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa ketika saya main PUBG saat saya tes main di settingan grafik smooth dan frame rate extreme saat turun di event hasilnya cukup bagus karena gak begitu banyak yang turun disini. Dan disini saya tes setelah saya ganti kernel pakai Kangrook karena ketika saya tes pakai kernel Perp sering terjadi frame drop. Ya meskipun setelah saya ganti pakai Kangrook juga masih ada tapi seenggaknya setelah ada pergantian kernel sudah ada perubahan performa jadi lebih mendingan. Dan untuk hasil fpsnya bisa kalian lihat aja hasilnya seperti ini. Yang pertama disini saya tes saat masih menggunakan kernel dari Perp hasilnya cukup parah. Drop fpsnya ini sering turun ke 40an fps. Jadi bisa kalian bayangkan aja frame dropnya ketika main PUBG pakai kernel Perp di MIUI 1420 ini meskipun mainnya gak lebih dari 20 menit. Dan yang selanjutnya ini hasil ketika saya tes pakai kernel Kangrook selama saya tes sekitar 27 menit. Untuk fpsnya gak rata di 60 fps karena masih suka ada penurunan ke 40an fps. Dan jika dilihat angka fps minimalnya turun ke 37 fps mungkin itu di akhir pertandingan ketika saya memasuki lobby. Jadi setelah saya tes pakai kernel Kangrook main PUBG di settingan grafik yang sama hasilnya lebih mendingan. Tapi mungkin ini gak adil sih karena selama saya tes pakai kernel Perp saya turun di event. Jadi banyak yang turun sehingga mungkin sering terjadi frame drop karena selama main saya terus berada di area event jadi banyak sekali musuhnya. Sedangkan saat saya tes pakai Kangrook saya berusaha menyemakan karena setiap saya main saya berusaha turun di event. Tapi setiap turun di area itu musuhnya selalu sedikit bahkan gak ada yang turun sama sekali di area itu. Jadi mungkin ini yang menyebabkan perbedaan fps yang sangat berbeda. Karena saat saya tes pakai Kangrook meskipun mainnya lebih lama tapi bisa lebih stabil. Karena saat saya tes ketika menggunakan kernel dari Kangrook jarang sekali ketemu sama musuh. Sedangkan ketika saat saya tes menggunakan kernel Perp saya sering ketemu sama musuh yang cukup banyak. Lalu untuk Mobile Legends ketika saya tes main game ini di settingan grafik dan frame rate ultra sayang sekali di ROM UI gak seperti di AOSP. Karena disini untuk fps tertingginya mentok di 60 fps saja. Sedangkan untuk data setelah saya record fps hasilnya seperti ini. Menurut saya ini cukup bagus ya fpsnya bisa stabil di 60 fps. Ya meskipun masih suka ada penurunan fps tapi masih sedikit sih. Dan saya gak merasa ada gameplay yang terganggu akibat penurunan fps pada game Mobile Legends ini. Jadi bagaimana menurut kalian apakah custom room UI Go Plus yang sekarang lebih mendingan atau tidak dari versi yang sebelumnya? Kalau menurut saya pribadi sih agak mendingan ya dari beberapa versi yang pernah saya coba. Karena saya rasa di versi ini menurut saya adalah versi yang paling bagus. Jadi seperti itu saja kayaknya untuk pembahasan pada custom room UI 14 Go Plus kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.